Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Akilah Isyap Rambudo dari kelas 7 Kodofa'a Lost in the USA Perjuangan seolah remaja menaklukkan Amerika dengan modal pas-pasan Ditulis oleh Fatih Rawazir Halaman 249 hingga 254 Bab 19 The Land of Opportunity Statusku meningkat menjadi qualified manager begitu lulus dari mobil retail development center Artinya, aku tinggal menunggu tersedia lawan kerja untuk jawabatan manajer Kali ini, aku yang memberikan syarat Aku hanya bersedia menjadi manager di tempat yang tidak menjual benoman keras Melihat rekam sejakku selama ini, pihak perusahaan tidak keberatan dengan syarat itu Apalagi, mereka tahu persis itu syarat mutlak tanpa kompromi Kemampuanku menjadi manajer di uji ketika seorang manajer dari salah satu company-owned station mengambil cuti dua minggu Phil menawariku menggantikannya Jangan khawatir, tempat itu tidak menjual benoman keras Kata Phil Soalnya bisa membaca pertanyaan yang akan kewajukan Aku melirik Anita untuk meminta persetujuannya Don't worry about me, Fatih Go! Anita menegaskan persetujuannya dengan sening ikhlas Walaupun itu berarti dia harus bekerja lebih keras selama aku menjadi acting manager atau manajer pengganti Anita memang digambil ayahnya untuk menjadi pekerja keras Baban kerja yang akan bertambah selama aku menjadi manajer pengganti bukan masalah baginya Sebagai coach, Anita telah membawa karierku sampai ke level qualified manager Tentu ingin melihatku on action Pada hari pertama, sebagai manajer pengganti Aku memastikan bisa sampai di tempat kerja sebelum pukul 6 pagi Kesan pertama harus baik Karena, konon, Anda tidak akan mendapat kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama Kabar mengenai kehadiranku sebagai manajer pengganti di tempat itu Dupanya telah menyebar Buktinya, karyawan di sana langsung menyapaku dengan nama depan Hi, I am Jeremy Davis My friends call me JD I am an assistant manager here He must be Fatih Yes, I am I will be an acting manager here for the next two weeks Nice to meet you, JD Dengan penuh percaya diri, aku memperkenalkan diri dan menjabat tangannya erat Untuk memberikan kesan pertama yang terbaik Nice to meet you too, Fatih Sahur JD dong sangat sopan Kesan pertama, memuaskan Walaupun JD sudah menguasai pekerjaan seorang manajer, JD belum boleh mewakili atasannya yang cuti Karena, dia belum menjadi qualified manager You're lucky to have such a great manager like Anita And she's beautiful too I'll be as good as you if I work with a Foxy lady like her Kami tertawa terbahak-bahak Jadi pria kulit hitam Amerika yang sering menggunakan Foxy adalah seorang wanita yang menarik Tempat itu jauh lebih kecil dari tempat kerjaku Tidak ada car wash, sehingga kesibukannya jauh lebih sedikit Aku tidak mendapatkan masalah apapun Sampai aku mendapat kiriman apup coklat besar Ampup itu berisi cek seluruh karyawan disitu Yang harus aku bagikan Cek itu datang langsung dari kantor pusat di Texas Berupa selebar kertas dengan bagian cek di bawahnya yang bisa disobek Aku harus membuka, melipat, dan membagikan cek itu ke karyawan Masalah timbul ketika aku melihat cek JD Aku melihat sekilas Harley Race atau gaji per jam JD Sama persis denganku Padahal aku mempunyai kualifikasi yang berbeda Hari itu, Jumat Adalah pede dan hari terakhir aku bertugas di sana Aku akan protes pada Anita untuk kursus itu Minggu berikutnya, hari Senin Aku kembali ke Woodland Hills Anita banyak bertanya tentang situasi dan apa yang aku lakukan di sana Aku tidak bisa menembunikan perasaan kesal dengan temanku di sana Anita yang sudah sangat mengenaliku Bisa melihat perubahan sikapku itu Put suam, Fatih He look upset Selidik Anita Aku melihat angka yang tertera di cek JD ketika melipatnya Angka itu sungguh tidak adil bagiku Who hell is JD? What you mean it's not fair? JD adalah asisten dan jadi sana Tapi belum menjadi qualified manager Rasanya tidak adil ketika memimpin Dan dipimpin mempunyai penghasilan yang sama Padahal tugas dan tangan menjawab mereka berbeda Kamu tidak seharusnya melihat gaji orang lain Sebetulnya aku tidak melihat Tapi ketika angka itu terpampang di depan mata Tentu saja akan terlihat tanpa aku melihatnya I never complain about money, Anita You know me This isn't about money This is about justice I feel the company has been unfair to me Life can be unfair sometimes Don't you know that, Fatih? Memang hidup kadang tidak ideal Tapi kita juga boleh tinggal diam Kita harus terus berjuang mendapatkan keadilan Untuk kita dan orang lain Oke, here's what I'll do I'll talk and discuss it with Phil But I can't promise you anything Fair enough? That's all I ask Aku berusaha tersenyum Thanks, Anita I appreciate it Memang kadang keadilan ditentukan oleh apa yang kita ketahui Atau tidak kita ketahui Aku merasa baik-baik saja dengan gajiku Sebelum aku tahu JD mendapatkan gaji Yang sama dengan kualifikasi yang berbeda Setelah mengetahui hal itu Perasaan diperlapukan tidak adil muncul Ada kalanya perasaan tidak adil itu muncul Karena kita belum mengetahui hal yang sebenarnya Seperti yang aku pernah dengar dari kisah Nabi Musa alaih salam Suatu saat, Nabi Musa alaih salam Bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina Yang antara munajat yang ia panjatkan adalah Ya Allah tunjukkanlah keadilanmu kepadaku Maka Allah berkata kepada Musa alaih salam Jika aku menampakkan keadilanku kepadamu Engkau tak akan dapat bersabar dan tergesa-gesa menyalahkanku Dengan taufikmu Kata Musa Aku akan dapat bersabar Menerima dan menaksikan keadilanmu Allah berkata Kalau begitu Pergilah engkau ke mata air di daerah Dan sembunyilah engkau di dekatnya Dan saksikan apa yang akan terjadi Musa alaih salam Pergilah ke mata air yang ditunjukkan kepadanya Dia naik ke sebuah bukit Dan bersimbuk bunyi Lama kemudian Datanglah seorang penunggang kuda Dia turun dari kudanya Lalu berwudu dan minum air Setelah itu dia sholat Dan meletakkan sebuah kantong berisi uang seribu dinar di sampingnya Setelah selesai menunaikan sholat Penunggang kuda itu pergi dengan terburu-buru Dia lupa membawa kantong uangnya Tidak lama kemudian Datang seorang anak kecil Untuk minum air dari mata air itu Dia melihat ada sebuah kantong Anak kecil itu mengambilnya Setelah itu Ia segera beranjak dari situ Setelah anak kecil itu pergi Datang seorang kekebutan Ia mengambil air untuk diminum Lalu wudu dan sholat Tak lama kemudian Datanglah si penunggang kuda tadi Dia menemukan kakek buta itu Akan segera beranjak dari tempatnya Penunggang kuda berkata Kamu pasti mengambil kantong uangku yang tadi ada disini Betapa kagetnya kakek buta itu Ia berkata Bagaimana aku dapat mengambil kantong uangku Sementara mataku tidak dapat melihat Penunggang kuda itu berkata Jangan berdusta Tidak ada orang lain disini selain kamu Si kakek buta berkata Betul Saya berada disini sendirian Namun kamu tahu Mataku tidak dapat melihat Si penunggang kuda berkata Mengambil kantong uangku tidak harus dengan mata Tapi dengan tangan Walaupun matamu tidak melotok Tanganmu tetap bisa digunakan Akhirnya Kakek buta itu dibunuh oleh si penunggang kuda Setelah membunuh si kakek buta Penunggang kuda itu menggeledahnya Dan mencari kantongnya Namun Ia tidak menemukannya Lalu ia pergi meninggalkan Mati kakek buta tersebut Ketika Musa alai salah melihat kejadian tersebut Dia berkata Ya Tuhan Sungguh aku tidak sabar atas kejadian itu Namun aku yakin engkau sangat adil Kenapa kejadian mengenaskan itu bisa terjadi Tak lama kemudian Datanglah Jibril Dan berkata Allah memerintahkanku Agar menyampaikan penjelasannya Kepadamu Dia menyebutkan Bahwa dirinya sangat mengetahui Hal-hal goib Yang tidak engkau ketahui Dia menyebutkan Bahwa anak kecil Yang mengambil kantong si penunggang kuda itu Sebenarnya sedang mengambil haknya Dulu Ayahnya pernah bekerja Pada si penunggang kuda Namun secara zolim Ia tidak dibayar atas pekerjaan yang telah ia lakukan Jumlah yang harus dibayarkan kepada ayah anak itu Adalah sejumlah uang yang ada dalam kantong itu Adapun kakek buta itu adalah orang yang membunuh ayah si anak kecil itu dulu Sebelum kakek tersebut mengalami kebutaan Nabi Musa melihat dan menaksikan sesuatu ketidakadilan Tapi dia tetap yakin bahwa Allah Maha Adil Dia yakin ada sesuatu yang dia belum ketahui Sehingga meminta penjelasan kepada Allah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!